Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Selamat datang di Ngobrol bareng Kwiku Bersama dengan Masih saya rahasiakan siapakah orang yang Akan saya ajak ngobrol hari ini Udah tau Iya udah diumumin di sosial media Oke Anyway selama kurang lebih 1 jam setengah ke depan Saya bakalan nemenin kalian semuanya Ngobrol sama narasumber kita hari ini Tema kita di bulan Mei Adalah Tema yang cukup Bagus untuk teman-teman Yang baru memulai Berkarya di bidang apapun sebetulnya Yaitu adalah memulai karyamu Temanya, jadi selama bulan Mei ini Kita bakalan ngobrol barengan sama beberapa narasumber Nantinya, mulai dari berbagai Dari berbagai profesi Yang nantinya mereka bakalan bercerita Bagaimana mereka memulai karir Terus abis itu bagaimana Mereka bertahan Sampai akhirnya Membangun karirnya Menjadi karir yang Panjang gitu ya Yang memberikan nilai Tidak hanya sebagai nilai Kepuasan secara batinnya Tapi juga memberikan nilai Secara kepuasan di bidang ekonomi Mungkin kamu punya banyak pertanyaan Dalam pikiran kamu Kira-kira Gimana caranya memulai karir Alat apa aja yang harus disiapin Habis itu skill apa aja Yang harus ada di tangan kamu Supaya kalau bisa sukses Habis itu juga koneksinya Siapa aja yang harus aku hubungin Atau platform apa aja Yang harus Boleh dibilang Diikuti gitu Kita bakalan kupas Satu persatu Itu semua Di acara kita hari ini Selama beberapa Waktu ke depan Oke Nggak bakalan berlama-lama lagi Saya bakalan perkenalkan dulu Narasumber kita hari ini Yaitu adalah Gue manggilnya apa ya Akang atau Supaya akrab gitu Gue manggil Namanya aja kali ya Semoga Tidak Tidak apa-apa Oke Anyway Hari ini Kita kedatangan Seorang Komikus Boleh dibilang Ilustrator Juga Boleh kali ya Kang Sweta Kartika Sweta Halo Eh bentar Ya Halo Ini dia udah konek Halo ta Apa kabar Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik juga Gue akan membacakan Biografi lu sedikit Semoga Yang salah Langsung dikoreksi aja ya Oke Jadi Sweta ini Sekarang Adalah seorang komikus Karya-karyanya Di antaranya adalah Gere dan Jinga Ada H2O Reborn Nusantara Ranger Ada Piraku Ex Piraku Gue maksudnya gimana Piraku versus Piraku Atau Piraku Piraku-Piraku aja Jadi baca Ex is silent Ex is silent ya Oke Terus Pusaka Dewa Dan Wanara Gitu ya Dulu Sweta ini Belajar Di Desain Komunikasi visual Di Institut Teknologi Bandung Belajar animasi disana Terus juga Belajar grafik desain Ini gimana ceritanya Triple degree Atau gimana Ini ada tiga Yang pertama Desain grafis Kalau S1 nya S2 nya Saya ngambil Konsentrasinya Di game dan media interaktif Game dan media interaktif Oh oke Jadi semuanya itu Didapet dari ITB Iya Dua-duanya di ITB S1 S2 Oke luar biasa Abis itu Teman-teman Sweta juga aktif Di pada epokan Raga Sukma Iya Benar ya Dan sekarang Punya studio Namanya adalah Wanara Studio Benar Iya betul Studio Desain grafis Kita bakalan ngobrol Satu persatu Hal-hal yang tadi Tadi gue sebutin Sebetulnya Daripada bukan Raga Sukma Terus juga karya-karya lu Terus studio lu sekarang Tapi untuk sementara Gue pengen tanya dulu Tema kita hari ini adalah Memulai karya Gitu kan ya Gimana Memulai karya lu Memulai karir lu Sebagai seorang Komikus Ilustrator Boleh Boleh cerita dikit gak sih Sebenernya Apa Gimana Gimana Lu memulai karir lu Dulunya Kalau sebagai Komikus Secara profesional ya Itu mulai Pertama banget Menerbitin komik Itu 2011 Waktu itu Terbit Di tahun yang sama itu Saya nerbitin Dua judul Komik Jadi yang pertama The Dream Catchers Itu diterbitkan oleh Penerbit Colony Gramedia Yang satu lagi Wanara yang tadi disebut juga Itu diterbitkan Waktu itu masih web komik Untuknya Jadi diterbitkan oleh Penerbit web komik Namanya Mako Kalau ngomongin mulai berkarya Sebetulnya dulu Kalau gak ada Koloni bikin Sayembara Saya belum tentu Ngomik Jadi tahun 2010 Akhir itu kan ada Kayak sayembara Ngomik Lomba lah Persis kayak Sebetulnya 11-12 Ada triggernya Saya coba ikut Terus kepilih Sebagai Kontributor Untuk menang Jadi terus Dipilih Karyanya Rilis di tahun berikutnya Itu sih Awal karya pertamanya Karena sebelumnya Itu ngomik Itu hobi Oke Gak pernah jadi Menghasilkan gitu Hobi bikin Berapa halaman Selesai Gak pernah Benar-benar serius Jadi memang Boleh dibilang The Dreamsters itu Benar-benar karya pertama Yang beneran jadi Sebelumnya Gak pernah Oke Jadi Tapi gini Secara background Pendidikan Lo Memulainya dari Desain grafis gitu Berarti Sebetulnya Hasrat Ingin terjun Sebagai seorang Ilustrator lah gitu Anggap aja Ataupun Komikus gitu Itu datangnya Udah mulai sejak dulu dong Oh iya Dari kecil Bapak saya kan Gambar juga Jadi sebetulnya Warisan lah Bakat warisan Gak tau ya Ini bener Gak apa gak sih Tapi dilatih dari kecil Jadi dari kecil Udah sering Ikut lomba gitu kan Lomba gambar Ya tingkat anak-anak Dibeliin komik juga Jadi ada Kombinasi lah Ada Kesukaan Bacaan kesukaan Lomba kecil Sama Latihan yang selama ini Saya peroleh Nah itu just Nyatu gitu Udah mulai suka Gambar dari kecil Tapi kan Dulu kan beda ya Maksudnya emang Masih sama orang tua kan Jadi gak Enggak menjadikan Apa ya Berkarya ini sebagai profesi Masih iseng aja Tapi beneran Ngomik sebetulnya Waktu kuliah Artinya ketika Saya memilih Jurusan yang Yang kemudian saya pilih Itu memang karena Sudah ada Basic keinginan Yang sudah saya Geluti bertahun-tahun Yaitu gambar tadi Cari yang cocok Ketemulah yang DKV ITB itu Kalau ngomongin Secara spesifik Apakah di ITB Mempelajari komik Enggak juga Karena ada sih Kuliah minor Komik Tapi Waktu itu Saya sudah Ngomik duluan Maksudnya Yang disampaikan Di perkulian itu Sebetulnya Itu ilmu Yang sudah saya Secara otodidak Sudah saya pelajari Jadi Ya itu Kira-kira Oke Jadi Sebetulnya Yang memperkenalkan Boleh dibilang Yang memperkenalkan Dunia menggambar Adalah Sebenarnya Bapak Ya orang tua lah Bapak sama ibu Ibu juga Pembaca komik Pak D saya Yang kakaknya Ibu saya itu Tukang jaga sewaan komik Jadi ibu saya itu Serta keluarga Emang Kayaknya Emang ini ya Serta keluarga Perkembangan Komik semua lah Emang Bapak saya juga Bikin komik Komik silat dulu Bikinnya Yang pakai Tinta Cina Setting-settingnya Zaman dulu Komiknya Enggak pernah Diterbitkan Jadi beliau Bikin Katakanlah 40 alaman Yaudah Di-keep Di rumah Tapi Saya cari Artifaknya Belum ketemu-ketemu lagi Ada beberapa Diajah lupa Yang dulu Bikin apa sih pak Komiknya apa Aduh lupa Jadi emang Buat hobi Saya masih ingat Berapa judulnya Ada Kalau gak salah Itu tombat jaga Satru Terus Apalagi ya Yang tentu Peristiwa Tentang peristiwa Di gelang-gelang Waktu itu Gelang-gelang itu Era zaman Majapahit lah Ceritanya Jadi itu pendekar-pendekar Om saya Pendengar Sandiwara Radio Jadi saya Akhirnya hari ini Bikin pada Bikin pada Jadi memang Banyak peristiwa Masa lalu Yang membentuk Apa yang saya Bikin pada hari ini Gitu sih Oke 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 Apakah Kayak Gaya Menggambarmu Juga Di Apa sih namanya Di Inspirasi Diarahkan Gitu Oleh ayamu Wadah waktu itu Oh enggak 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 pernah Jadi Kayak gini Saya enggak tahu Ini benar apa enggak Karena waktu masih kecil kan Tahu kan lo malu menggambar yang HD Itu kan kita memang Idenya Sebetulnya dikasih Ke guru gambarnya ya Nanti Dibikin sama Guru gambarnya Nah kebetulan Waktu itu Bapak saya sendiri Nanti Kita nyontek sebetulnya Nyontek Kayak gambar itu Terus kita Ya Menggambar Warna pakai crayon Zaman dulu tuh Lambat laun kan Kalau udah dewasa Memutuskan sendiri Yang banyak mempengaruhi Justru Bacaan komik Yang saya baca Waktu kecil Jadi Bukan dari Bapak Melainkan dari Bacaan komik saya Dulu apa Baca komik apa dulu Sekarang lagi Karena saya kan tinggal Di kota kecil Di Kebumen Waktu itu ya Itu enggak ada toko buku Yang Gede Enggak ada gram media Boroboro Jadi Cuma ada toko Buku ya Buku gitu Bukan komik Komik Sehingga jarang banget Waktu itu ada Toko-toko buku itu Cuma nyediain Yang mungkin Si pemilik toko buku itu Suka Jadi saya beli Berdasarkan apa Yang dia suka Malah Karena waktu Saya punya adik perempuan Jadi Saya lebih banyak Baca serial cantik Sebetulnya Karena mungkin Kumpulnya juga Perempuan Nah Itu yang bikin Geri dan Jingga Mempengaruhi saya Bikin Geri dan Jingga Pada hari ini Jadi Kayak gitu Kira-kira Bacaannya Macem-macem dulu sih Dengan baca Dragon Ball Baca Kayak gitu sih Kumpul Boy Kumpul Boy baca Tapi Kumpul Boy jarang Dikebumen waktu itu Oh oke Karena tuh Karena yang Jualannya juga Gak Pilihannya Berdasarkan yang jual Lucu ya Candy Candy Gimana kalau Candy Candy Ya ada Candy Candy juga Topeng Kaca Oh oke Sailor Moon Sailor Moon Sailor Moon ya Tapi Waktu itu Udah ada Serial TV nya kan Jadi nonton Serial TV nya Kalau komiknya Gak terlalu baca Oke Jadi awalnya tuh Sebenernya dari Kecintaan Baca Akhirnya Ada keinginan Untuk menggambar Tapi dari dulu Gambarnya Apa sih namanya Gambar yang Sering Kamu gambar Pada waktu itu Adalah ada Ada garis merahnya gak sih Kayak misalnya Lebih ke karakter Atau ke Pemandangan yang Gunung dua Terus ada jalan Menuju ke gunung Atau lebih Lebih sophisticated Dari itu Sebetulnya dulu Tidak bisa di ini ya Karena kan sebetulnya Perjalanan Menemukan gaya gambar Sebetulnya Berdasarkan pengaruh Yang saya terima juga Dulu waktu pertama kali Donald Bebek Saya baca ya Ikut-ikut kartun Terus Cuman agak lucu Karena waktu itu Donald Bebek masuk Di apa ya Daftar bacaan itu Bersamaan dengan Komik Cina Tapak Sakti Oh oke Kan jomplang ya Jadi waktu itu Akhirnya Menarik semua Buat saya yang Conan juga menarik Akhirnya Ya ketemu sampai sekarang Memang itu ada Perjalanan panjang ya Pertama Bebek Conan Yang sama Dragon Ball itu 11-12 Buat saya Kenapa? Karena rambutnya itu Blocking Cuma hitam Serial Cantik Mengajarkan saya Untuk membuat Shading pada rambut Jadi ada Untung Saya bikin Percahayaan gini Itu ER buat saya Lalu kemudian Saya kenal Ada komik Harlem Beat Harlem Beat itu Komik basket Itu Di situ Dia gambar Rambutnya itu Satu-satu Jadi Wah kok bisa Kayak gini Kayak gitu Jadi Perjalanannya itu Kayak gitu Mempengaruhi pertama Jadi belajar Gaya rambut dulu Habis itu Mata Bentuk mata Terus anatomi Seiring dengan Saya bikin cerita Kayak gitu Kalau gambar Kayak gitu ya Tapi kalau cerita Mungkin lain Karena cerita Lebih banyak dipengaruhi Oleh film Sama novel Daripada komik ya Daripada komik Saya Cerita yang saya Bikin untuk komik Komik saya itu Lebih banyak dipengaruhi Oleh novel Dan film Oke Itu dari Dari kecil Terus beranjak ke SMA SMA masih Masih tetap menggambar Masih Tapi SMA itu Bapak saya kan guru SD Waktu itu Kementerian Pendidikan itu Sering mengadakan Lomba Kalau gak salah ya Lomba cergam Untuk guru SD Kalau gak salah Itu Bapak saya sering ikut Jadi saya lebih sering Mengilustrasi Buku anak-anak gitu Untuk lombanya Bapak saya Yang kemudian dapat job Untuk ilustrasi buku anak Jadi Sepanjang SMA Kalau gak salah Saya malah lebih banyak Bikin Cergam Cergam bocah Cergam anak-anak gitu Kayak Bapak saya bikin Cergam si belang Itu gajah warnanya pink Campur-campur Baru kuliah Baru kuliah sih sebetulnya Benar-benar Ketemu Kan di DKV ya Itu Satu Disini rupa Lebih spesifiknya Fakultasnya Itu satu kelas Yang gambar semua Setelah Berapa tahun Tahun sebelumnya Itu Saya doang yang bisa Gambar di kelas itu Tiba-tiba Ketemu satu kelas Gambar semua Wah Wah itu Amis lah Baru pertama kalinya Ketemu orang yang Wah Satu semangat gitu Akhirnya Ada yang seneng komiknya Sama Akhirnya Partneran Terus sama dia Sampingkan Bikin karya bareng Kayak gitu Oke Jadi sebetulnya Sejak SMA itu Secara garis besar Menggambar tetap Tapi malah lebih serius Sehingga akhirnya Dikomersilkan Akhirnya Menggambar Untuk Diterbitkan Sebagai salah satu Buku ilustrasi anak Tapi gak sering Maksudnya ya Cuma Sekali Sekali waktu Karena waktu itu kan Sekolah ya Namanya juga Jadi Lebih banyak sekolah Waktunya Tapi sisanya itu Ngomiknya jarang Ngomiknya Ngomik itu baru kuliah Benar-benar serius Tapi ngomong-ngomong Ketika Mau Ketika masuk ke DKV Biasanya Kalau gak salah Untuk masuk itu Harus menyerahkan Karya Supaya Apakah memang Anak ini punya Enggak Waktu saya Enggak ada Jadi emang ada Tesnya Karena Ini sepengetahuan saya Di Kan ada Teknik Teknik Lebih ke teknik Terus ada Kesenian Jadi punya Saya Waktu itu Baru ada SBM Angkatan saya Juga Tapi yang Fakultas Seni rupa Ini kan Teknik Masuknya Tidak lewat SMPTN Lebih Waktu itu Ujian Saringan Masuk Khusus Dia yang Enggak Ikut WMPTN Jadi ada Khusus Memang disitu Ada gambar juga Tapi gak Menyerahkan karya Gambar Ujiannya Oke Mulai Komik Ngomik Mulai Bikin Komik Masuknya Di Kuliahan Apa yang Ngetrigger Kamu Ketika Kayaknya Bikin Komik Asik Dari dulu Narasi Mau bikin Komik Asik Sudah Ada Cuman Mampu Atau Enggak Waktu itu Mau Mampu Enggak Jadi Waktu itu Kendalanya Standar Kalau Mau Ngomik Saya Gak Bikin Background Misalnya Menempatkan Karakter Di Tengah Setting Tapi Yang Menarik Adalah Ketika Tingkat Tiga Itu Saya Magang Di Penerbit Buku Mizan Waktu itu Magang Disitu Satu Setengah Bulan Disitu Aslinya Bikin Buku Agama Bikin Ilustrasi Buku Hadis Segala Macem Yang Paling Saya Ingat Itu Pak Hernowo Membuat Aku Ingin Bunuh Harry Potter Itu Saya Bikin Waktu Saya Magang Tapi Setelah Lulus Baru Dikontrak Sebagai Ilustrator Lepas Untuk Novel Yang Waktu Itu Mizan Itu Baru Punya Anakan Penerbitan Khususus Untuk Novel Fantasi Waktu Itu Namanya Mizan Fantasi Jadi Job Yang Saya Terima Pas Lagi Kuliah Itu Ilustrasi Novel Tunnels Ada Novel Terjemahan Itu Tentang Petualangan Kebawah Tanah Itu Saya Untuk Pertama Kali Memperkenalkan Ilustrasi Dengan Gaya Arsir Ke Mereka Sebelumnya Ada Mungkin Tidak Populer Akhirnya Saya Beri Benchmark Akhirnya Job Berikutnya Datang Jadi Sejauh Sebelum Nomik Saya Ilustrator Novel Hampir 50 Novel Yang Saya Ilustrasi Dari Berbagai Berbit Dari Di situ Justru Saya Belajar Perspektif Jadi Kadang-kadang Novelnya Setting Eropa Setting Amerika London Yang Jaman Dulu Brik Brik Bata Sheryl Holmes Sampai Ke Cover Boy Of Sheryl Holmes Trilogy Saya Bikin Disitu Ini Ilustrasinya Mau Belajar Perspektif Belajar Lagi Tentang Arsitektur Banyak Sekali Yang Mesti Saya Belajari Disitu Akhirnya Itu Jadi Bekal Saya Untuk Komik Pertama Kali Yang The Dream Catchers Jadi Setelah Dapat Ilmu Ilustrasi Novel Berapa Tahun 2007 Sampai 2010 Tiga Tahun Itu Baru Saya Bikin Komik Karena Bekalnya Udah Ada Udah Bisa Bikin Background Anatomy Udah Lancar Kemarin Ya Udah Tinggal Matangin Cerita Itunya Gambar Sudahlah Sudah Saya Kunci Tinggal Ceritanya Itu Oke Oke Menarik Jadi Itu Dari Ilustrasi Untuk Novel Baru Masuk Komik Sebetulnya Kalau misalnya Ngomongin Ketika Kamu bilang Tadi Ada Beberapa Hal Yang Kamu Belum Kuasai Tapi Akhirnya Seri Dengan Jalan Dikuasai Sebenarnya Fundamental Sebenarnya Untuk Membuat Komik Itu Apa Yang Keahlian Apa Yang Harus Dipunya Sama Seorang Komikus Kalau Saya Kayak Gini Buat Saya Saya Pernah Bikin Satu Saya Punya Satu Statement Yang Saya Pegang Terus Statement Itu Kayak Gini Bunyinya Komik Is Not About Good Art Working Komik Is About Good Storytelling Kamu Terus Pinter Bercerita Karena Sebetulnya Ini Narasi Ini Adalah Kita Mendeliver Narasi Kebetulan Medium Gambar Sebetulnya Mau Gambarnya Gimana Juga Kalau Kita Gak Pinter Menceritakan Narasinya Kita Bikin Cerita Sedih Orang Tepuk Tangan Jadi Gagal Gimana Caranya Melancarkan Teknik Mendongeng Kebetulan Saya sekolah Di DKV Desain Komunikasi Visual Ada Tiga Unsur Desain Komunikasi Visual Yang Paling Penting Komunikasinya Jadi Kita Mendesain Sebuah Komunikasi Dengan Visual Jadi Yang Penting Komunikasi Sampai Apa Desainnya Itu Difokuskan Untuk Menyampaikan Sebuah Pesan Sama Seperti Komik Komik Itu Gimana Caranya Cerita Itu Nyampe Nanti Habis Itu Diderivasi Diturunkan Lagi Misalnya Kita Harus Bikin Karakter Yang Menarik Supaya Orang Suka Sama Karakter Ini Sehingga Apapun Yang Keluar Dari Mulut Karakter Ini Orang Mengamini Contohnya Atau Kita Harus Buat Karakter Ini Sesimpatik Mungkin Sehingga Ketika Dia Jatuh Orang Ikut Empati Sama Dia Contohnya Begitu Itu Baru Dari Karakter Belum Konflik Misalnya Kita Harus Buat Konflik Yang Seprimal Mungkin Sehingga Orang Relevan Sama Konflik Itu Beda Gaya Gambar Itu Nantinya Menyusul Akhirnya Karena Kalau Banyak Akhirnya Orang Yang Ingin Ngomik Masuknya Ke Sekolah Manga Manga School Saya Pernah Saya Kan Salah Satu Komiknya Diterbitkan Diterbitkan Menerbit Jepang Judulnya Nusa Five Yang Nusanta Ranger Sudah Ganti Judul Nusa Five Diterbitkan Oleh Shogakukan Asia Ada Satu Kesempatan Di Tahun 2014 Saya Ke Jepang Ngobrol Sama Orang Marketing Tapi Dia Penyewasan Mengenai Komik Saya Nanya Dia Bikin Statement Lucu Tapi Perlu Diverifikasi Kalimatnya Begini Tidak Ada Satu Mangga Pun Satu Dari Sekolah Mangga Karena Itu Sekolah Gambar Sementara Komik Bercerita Itu Mose Autodidak Itu Statement Beliau Saya Berpikir Benar Juga Kalau Kita Fokus Di Pematangan Gambar Itu Karena Kita Bercerita Nanti Gambar Menyesuaikan Dengan Cerita Yang Mau Kita Bawakan Contohnya Saya Pengen Membuat Adegan Dimana Ada Dua Orang Sahabat Yang Udah Lama Banget Sahabatan Tapi Mereka Akhirnya Memutuskan Jatuh Cinta Ketika Ngomongin Dari Biasanya Cuma I love You Sebagai Sahabat Jadi I love You Sebagai Pacar Berarti Mementumnya Keren Banget Saya Harus Menempatkan Ke Mana Pola Berpikir Seperti Ini Pola Berpikir Naratif Bukan Pola Berpikir Visual Visual Menyusul Nanti Kemudian Oh Ini Harusnya Ditempatkan Di Sebuah Taman Yang Sepi Hujan Hujan Lampunya Cuma Satu Di Tengah Tengah Nanti Kebayang Itu Berarti Pernyataan Pertama Dua Orang Sahabat Yang Beralih Relationship Itu Di Situ Jadi Nanti Halamannya Kalau Cetak Halamannya Spread Mereka Terpisah Di Dua Lembar Tengah Tengah Lampu Jadi Kemampuan Kita Bernarasi Sebetulnya Yang Kalau Di Makanya Balik Lagi Yang Sudah Belajar Gambar Lanjutkan Cuman Jangan Lupakan Bahwasannya Komik Bercerita Medium Untuk Bercerita Fokus Juga Belajar Bercerita Oke Jadi Cerita Ini Megang Secara Fundamental Itu Adalah Bagian Terbesar Dari Satu Buah Konsep Visual Sebetulnya Terpisah Jadi Cerita Baru Secara Visual Digambarkan Bagaimana Mendramatisirnya Secara Visual Boleh Nggak Dikasih Gambaran Sebetulnya Selama Ini Inspirasimu Untuk Boleh dibilang Menggali Cerita Supaya Secara Karakter Terbentuk Dengan Baik Secara Cerita Penyampaiannya Baik Bagaimana Kamu Meng-craft Satu Gua Cerita Kamu Bilang Tadi Datangnya Dari Novel Dan Film Tidakah Novel Dan Film Yang Bikin Kamu Kayak Gini Saya Sangat Terinspirasi Sebetulnya Gini Sebelumnya Saya Otodidak Maksudnya Saya Nggak Ngerti Ilmunya Bikin Aja Nge-flow Yang Lambat Laut Ilmunya Justru Saya Temukan Jadi Oh Saya Udah Bikin Gini Saya Bedah Lagi Ternyata Kayak Gini Ilmunya Gitu Setelah Menemukan Ilmunya Sekarang Saya Lebih Runut Tapi Saya Sangat Terinspirasi Oleh Ceritanya Hans Zimmer Ketika Dia Diminta Oleh Christopher Nolan Membuatkan Scoring Untuk Film Interstellar Jadi Hans Zimmer Itu Komposer Dia Cerita Bila Begini Suatu ketika Christopher Nolan Ini Datang Ngasih Selembar Kertas Sambil Ngasih Tahu Kalau Saya Mau Bikin Film Kamu Harus Jadi Komposer Untuk Bikin Scoring Dikasih Selembar Kertas Si Nolan Ini Anti Teknologi Jadi Dia Apa-apa Harus Dicetak Harus Lihat Fisiknya Dikasih Selembar Kertas Tulisannya Sangat Sederhana Tulisannya Kayak Gini Intisari Dari Film Itu Seorang Ayah Yang Terpaksa Harus Meninggalkan Anak Keluarganya Dan Anak Yang Dicintainya Untuk Pergi Jauh Nanti Dia Harus Kembali Memenuhi Permintaan Itu Ketika Dia Berhasil Mendapatkan Teknik Menyelamatkan Menyelamatkan Keluarganya Padahal Kalimat pendek Ditinggal Sama Nolan Silahkan Bayangkan Skoringnya Dia Terus Nulis Berdasarkan Satu kalimat pendek Itu Dibuat Skoringnya Musiknya Sebulan Kemudian Datenglah Krista Nolan Udah Jadi Belum Hans Udah Coba Dengerin Dikasih Denger Ya Cocok Ini Film Interstellar Kok Ini Film Interstellar Apa Perjalanan Antara Galaksi Lu Bilang Ini Bapak Ayah Meninggalkan Anak Ya Karena Itu Inti Ceritanya Intinya Adalah Valuenya Apa Bahwa Kemudian Orang Akan Dibungkus Dengan Macem Itu Nanti Tugas Kita Sebagai Imajinator Tapi Value Yang Paling Penting Itu Yang Harus Disampaikan Supaya Orang Tidak Misleading Artinya Itu Yang Paling Menggigit Di Dalam Ceritanya Bahwa Seorang Ayah Memenuhi Janjinya Untuk Kembali Pada Anak Dan Beneran Kembali Di Film Interstellar Meskipun Kembalinya Jeddah Waktunya Berapa Puluh Tahun Oke Kamu Belajar Ini Awalnya Autodidak Terus Akhirnya Menemukan Satu Buah Nilai Value Yang Tadi Along The Way Ada Nilai Tentang Tentang Bagaimana Harusnya Bercerita Gitu Kan Salah Satunya Adalah Dengan Tadi Yang Kamu Ceritakan Adalah Cari Value Inti Dari Semuanya Lalu Ceritakan Itu Kepada Orang Jangan Sampai Orang Lain Melihat Perjalanan Ke Galaksinya Tapi Lebih Kepada Inti Perpisahan Dan Pertemuan Kembali Nah Ini Kan Harus Maksudnya Ini Harus Diasah Maksudnya Tidak Bisa Yang Notabene Datang Dengan Tiba-tiba Apakah Untuk Hal-hal Yang Seperti Ini Untuk Misalnya Storytelling Dan Lebih Sensitive Kepada Storytelling Apakah Ada Pelatihan Yang Harus Kamu Ikuti Ataukah Banyak-banyak Nonton Film Atau Baca Baca Novel Atau Adakah Hal-hal Yang harus Dilakukan Teman-teman Yang baru Memulai Supaya Menguatkan Sisi Fundamentalnya Sebagai Storyteller Saya Saya Rasa Kalau Pelatihan Di Internet Banyak Maksudnya Banyak Seminar Seminar Atau Yang Free Juga Banyak Di Internet Banyak Sekali Tapi Setiap Penulis Pasti Akan Memberi Saran Yang Berbeda Kalau Saya Memang Banyak Menonton Yang Paling Disukai Aja Kalau Saya Emang Sukanya Gende Seperti Itu Sehingga Apa Yang Saya Karyakan 11-12 Dengan Apa Yang Saya Tonton Kalau Saya Memang Lebih Banyak Nonton Tapi Kayak Gini Ini Ada Yang Lucu Juga Dari Statement Editor Saya Di Nusa Five Orang Jepang Jepang Dia Bila Gini Di Jepang Editor Tidak Boleh Orang Yang Gendrung Sama Komik Editor Komik Tidak Boleh Orang Yang Gendrung Sama Komik Tidak Boleh Malah Disana Terima Saya Pernah Nanya Bapak Itu Latar Apa Kok Bisa Kayak Gitu Ya Karena Dia Harus Melihat Di Spektrum Yang Lebih Luas Karena Teknik Berstorytelling Itu Bisa Kita Dapatkan Dari Macem Ibaratnya Gini Ketika Kita Ngobrol Sama Dalang Misalnya Dia Storyteller Medium Malah Multimedia Ada Musik Live Lagi Itu Gak Boleh Salah Kalau Dalang Harus Timing Pas Kemistrinya Luar Biasa Saya Pernah Ngobrol Sama Dalang Itu Kayak Gimana Makanya Ada Dibilang Jazz Itu Musik Yang Sangat Intuitif Gamelan Juga Untuk Dalang Terutama Gimana Caranya Storyteller Itu Kayak Gitu Kita Langsung Kendang Menyesuaikan Beradaptasi Dengan Perubahan Storytelling Saya Senderung Lebih Banyak Menggali Dari Angle Lain Saya Kurang Suka Kalau Komik Dari Komik Lagi Sebaiknya Tidak Begitu Malah Karena Biar Tidak Tau Buat Saya Itu Kalau Buat Yang Lain Mungkin Berbeda Kalau Saya Cenderung Jarang Baca Komik Hari Ini Jadi Saya Ngumpulnya Malah Anak Anak Film Tadi Dalang Storyteller Yang Lain Banyak Storyteller Di Dunia Ini Yang Kalau Fokus Menggali Itu Banyak Sekali Bahkan Saya Sering Sarankan Kalau Kalian Teman Komikus Terutama Kalau Kalian Mau Belajar Membuat Karakter Belajarlah Dari Penulis Novel Karena Penulis Novel Itu Bisa Menciptakan Karakter Yang Kita Bisa Jatuh Cinta Dengan Dirinya Tanpa Melihat Seperti Apa Sosoknya Jadi Kita Lihat Wujudnya Kayak Gimana Tapi Kok Kamu Suka Dia Ini Dia Keren Banget Kamu Jatuh Cinta Dengan Pengkarakter Dengan Ability Dengan Kepiawainya Dia Memberikan Solusi Di Tengah Permasalahan Jadi Itu Kayak Gitu Kita Udah Stuck Di Visual Bisa Payah Karena Nanti Padahal Yang Diperlukan Kayak Konten Non Visual Tadi Kayak Penjelasan Karakter Segala Macem Kan Lebih Fundamental Visual Nanti Nanti Menyusul Buat Saya Seperti Itu Bayangkan Dulu Karakternya Seperti Apa Orang Kalau Ngelihat Karakter Dia Pengen Seperti Apa Kasih Impresi Dulu Bayangkan Impresinya Saya Pengen Orang Kalau Lihat Karakter Ini Pengen Mukul Kamu Deskribisikan Dulu Aja Bisa Jadi Orang Sangat Good Looking Kita Tidak Bisa Bermain Apalagi Di era Sekarang Di mana Narasi Itu Menjadi Sangat Abu Artinya Kita Tidak Bisa Membuat Orang Jahat Hitam Orang Baik Putih Di Balik Pun Bisa Dengan Bermain Di Semiotika Seperti Itu Saya Rasa Cerita Yang Kita Bikin Itu Bisa Lebih Kaya Oke Menarik Teman-teman Cara Pandang Yang Berbeda Ketika Apa Boleh Dibilang Approach Karakter Approach Storytelling Ini Tidak Tidak Lewat Medium Yang Sama Medium Komik Tapi Medium Medium Lain Yang Ngasih Ngasih Kekayaan Yang Berbeda Menarik Ngomong-ngomong Teman-teman Kwiku Mas Weta Ini adalah Salah satu Juri Yang Menjadi Juri Untuk Lomba Kompetisi Webtoon Yang ada Di Kwiku Jadi Sampai saat ini Sudah banyak Yang sudah 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 Dan Sudah Mulai Dikurasi Satu Persatu Saya Dengar Sudah Ada ratusan Sementara Untuk Yang Novel Yang Gabung Untuk Ikutan Kompetisi Ini Sudah Ada Ribuan Luar Biasa Keliatannya Animo Teman-teman Untuk Menulis Terus Untuk Berkarya Secara Visual Secara Secara Dalam Bentuk Medium Komik Ataupun Medium Novel Ini Semakin Menggila Di Indonesia Platform-platform Semakin Banyak Keliatannya Ada Beberapa Teman Yang Mulai Bertanya Para Contestan-kontestan Ini Mulai bertanya Di social media Keliatannya Saya mau Share Ini Mau Tanya Dua Kamu Mas Siapa Tahu Kamu Bisa Memberikan Arahan Yang Baik Buat Mereka Ketika Mereka Sedang Bersiap-siap Untuk Mengirimkan Karyanya Ke Ketika Salah 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 Satu Pertanyaan Ini Datangnya Dari Dari Social media Aspek Apa Yang Bobotnya Paling Dinilai Di Lomba Webtoon Nanti Karena Bagaimana Ini Medium Komik Ada Visual Bagaimana Si Karakter Tadi Membawakan Cerita Karena Dia Sudut Pandangnya Sebetulnya Ada Dua Ada Karakter Driven Ada Plot Driven Tapi Tetap Peran Karakter Menjadi Sesuatu Yang Penting Karena Kita Tidak Bisa Gandrung Dengan Ceritanya Kalau Kita Tidak Ada Empati Simpati Bara Karakter Seberapa Menarik Buat Saya Nanti Ketika Baca Saya Pengen Tahu Dia Ngapain Sebetulnya Atau Konflik Apa Yang Dia Derita Dan Biasanya Kalau Muncul Kan Belum Tentu Karakter Dulu Yaitu Visual Dulu Makanya Tadi Untuk Opening Itu Seberapa Menarik Seberapa Ngehuh Kalau Opening Aja Udah Tidak Menarik Atau Terlalu Banyak Ini Sekedar Saran Juga Kalau Buat Saya Nomik Jangan Dibuka Oleh Sesuatu Yang Terlalu Panjang Dan Bertele Jadi Dialog Apa Namanya Narasi Yang Kepanjangan Ada Balon Kotak Isinya Narator Jadi Harus Bayangkan Gimana Caranya Si Kuratornya Baik Itu Dari Dewan Juri Maupun Dari Pihak Wikunya Langsung Nge-grip Wah Ini Menarik Jadi Dari Awal Sudah Dibuat Nendang Ngehuk Supaya Kita Langsung Pengen Tertarik Dihuk Dikait Jadi Baca Terus Penasaran Penasaran Terus Tergali Tapi Jangan Dibuat Penasaran Terus Tidak Ada Hasilnya Tetap Harus Jadi Ada Set Areanya Jadi Ngasih Tahu Value Oh Dapat Kita Value Satu Terus Lari Lagi Dapat Value Dua Usahakan Seperti Itu Ini Sangat Teknis Kalau Usahakan Seperti Itu Oke Jadi Dari Segi Pengkarakteran Harus Bagus Boleh Dibilang Impresi Pertama Ketika Storytelling Kalau Di Film Kayak 10 Sampai 10 Sampai 15 Menit Pertama Harus Memang Benar Mengundang Inviting Huk Lalu Secara Keseluruhan Berarti Storytelling Harus Bagus Tapi Kalau Secara Visual Ada Nggak Kriteria Khusus Yang Membuat Kamu Ngerasa Oh Ini Gambarnya Bagus Banget Ada Penilaian Personal Ada Penilaian Industri Jadi Untuk Personal Saya Memang Ada Spesifik Gaya Tapi Kadang-kadang Tidak Membatasi Juga Kalau Sudah Suka Dengan Karakternya Misalnya Sudah Saya Tutup Mata Gambarnya Gimana Itu Saya Akan Ikutin Banyak Komik-komik Yang Menurut Saya Gambarnya Tidak Umum Tapi Ceritanya Memang Menarik Sudah Kita Bercerita Lewat Gambar Gambarnya Sangat Tidak Redundan Misalnya Ngapain Dijelasin Lagi Sudah Jelas Gambarnya Tidak Usah Ditambah Kata-kata Lagi Saya Rasa Itu Kalau Dari Penelan Personal Tapi Kalau Industri Balik Lagi Misalnya Kita Pengen Kan ada Dua Pilihannya Kita Mempopularkan Sesuatu Yang Baru Atau Mengangkat Kepopuleran Yang Sudah Ada Gaya Gambar Seperti Ini Pasti Laris Gaya Gambar Ini Lebih Laku Di Industri Tapi Butuh Keragaman Tema Supaya Variatif Tidak Monoton Itu Lagi Misalnya Romance Merajai Sekarang Romance Lagi Romance Boleh Tapi Misalnya Subgenrenya Apa ya Romance Horror Misalnya Kita Tidak Tahu Jadi Coba Untuk Seperti Itu Menggali Terus Sesuatu Yang Baru Karena Dunia Ini Terlalu Luas Untuk Perkreasi Jadi Jangan Takut Jangan Takut Jangan Kurang Percaya Diri Dengan Ini Kayaknya Tidak Laku Jangan Saya Hampir Semua Karyanya Pakai Sesuatu Yang Baru Saya Hampir Jarang Menggali Dari Sesuatu Yang Udah Ada Kalaupun Ada Itu Memang Tujuan Yang Saya Incar Adalah Market Populer Tapi Sesuatu Yang Baru Kayak H2 Olibone Tadi Wayang Ramayana Saya Kemas Dengan Tema Futuristik Robot Contohnya Atau Pusaka Dewa Tadi Yang Ada Di Padebokan Regasukma Padebokan Regasukma Komik Komik Kumpulan Pendekar Kumpulan Komikus Yang Mengkaryakan Komik Pendekar Di Era Sekarang Gaya Gambarnya Dan Gaya Storytelling Sudah Menyesuaikan Sekarang Sebelumnya Ada Mungkin Tapi Tidak Pernah Berbentuk Kelompok Artinya Saya Berani Berani Karena Ini Medium Baru Justru Buat Saya Akan Nge-grip Atensi Ini Bagus Ini Unik Tapi Kalau Yang Sudah Recycle Recycle Lagi Sudah Banyak Coba Yang Baru Selanjutnya Pertanyaan Dari Ara Eagle Ini Bacanya Hai Kasweta Menurut kakak Bagaimana Cara Membangun Karakter Tokoh Dan Alur Yang Baik Dan Buat Sehingga Pembaca Dapat Merasakan Feel Oke Yang Paling Mending Itu Kita Bisa Membuat Karakter Kita Bisa Membuat Sebagai Kreator Kita Bisa Membuat Orang Jatuh Cinta Dengan Karakter Itu Tertarik Macem Ada Yang Tertarik Karena Kasihan Ada Yang Tertarik Karena Ini Gua Banget Jadi Kayak Saya Penggemar Tokus Zaman Kecil Jadi Kalau Ngelihat Komik Dengan Karakter Utamanya Keren Ganteng Saya Langsung Ini Demen Saya Seneng Tertarik Tertarik Dari Awal Tapi Saran Saya Sangat Jadi Kalau Teman Bikin Sesuatu Bikin Yang Kalian Banget Yang Kalian Bagus Yaitu Jualah Narasi Itu Saya Mengomikkan Yang Saya Banget Hampir Malah Semua Karakter Utama Yang Saya Nyamar Saya Samarkan Jadi Karakter Utama Lebih Mudah Kayak Hilman Hari Wijaya Menyamar Menjadi Lupus Banyak Mice Kartun Ya Mas Mice Sebetulnya Dia Lebih Mudah Karena Itu Jadi Melihat Dunia Di Dalam Komik Itu Dari Sudut Pandang Saya Sebagai Kreator Oke Oke Siap Selanjutnya Pertanyaan Dari Mikhail Dwi Aroli Putra Kufa Panjang Banget Namanya Hai Saya Mau Bertanya Bagaimana Cara Membuat Membaca Tidak Bosan Membaca Cerita Kita Saat Kita Belum Mencapai Konflik Malah Rumusnya Cerita Itu Baru Berjalan Ketika Karakter Bertemu Konflik Jadi Cerita Belum Berjalan Kalau Karakter Belum Konflik Contohnya Saya Bila Sering Kasih Contoh Ini Paling Gampang Ada Di Sebuah Ruangan Di Tengah Ruangan Ada Seorang Laki-laki Duduk Kesendirian Itu Tidak Jadi Cerita Kan Diam Tiba-tiba Seekor Cicak Jatuh Di Pahanya Dia Setelah Sebelumnya Seorang Tua Orang Tuanya Dia Menasihati Kalau Kamu Kesejatuhan Cicak Kamu Akan Ketiban Siam Itu Baru Muncul Konflik Ceger Cicak Ini Sial Apa Di Ruangan Sesepi Ini Baru Berjalan Bikin Konflik Jangan Lama-lama Langsung Konflik Oke Jadi Sebenarnya Jangan Lama-lama Ketika Mau Mulai Cerita Langsung Konflik Oke Menarik Selanjutnya Dari Arlita Arlita Dela Webtoon Dengan Kriteria Seperti Apa Yang Memiliki Prospek Baik Untuk Dilirik Juri Dan Booming Di Kalangan Pembaca Silahkan Mas Ya itu Tadi Saya sudah Sampaikan Ada Penilaian Pribadi Ada Penilaian Kolektif Tadi Penilaian Juri Menurut Saya Kemarin Waktu Conference Call Bareng Sama Juri Yang Lain Saya Rasa Sependapat Maksudnya Kita Juga Sudah Ada Saya Mengutip Statemennya Orang Statemennya Panji Pragyi Waksono Dia Sedikit Lebih Beda Lebih Baik Daripada Sedikit Lebih Baik Jadi Mending Beda Sedikit Daripada Lebih Baik Sedikit Dari Yang Kemarin Jadi Kalau Beda Minimal Atensi Dulu Jangan Sampai Berpikir Juri Itu Punya Banyak Waktu Jangan Sampai Berpikir Juri Ini Akan Membaca Semua Dari A Tidak Menarik Sudah Dikat Makanya Mulailah Dengan Sesuatu Yang Sangat Merusak Nalar Jadi Menarik Contohnya Oke Selanjutnya Dari Donia Ditama Tolong Tanyakan Untuknya Tolong Tanyakan Untuknya Oke Apakah Yang dimaksud Dengan Refleks Refleks Dalam Menggambar Terima Kasih Apa Ini Yang dimaksud Dengan Refleks Dalam Menggambar Gimana Maksudnya Itu Itu Komikusnya Komikusnya Bingung Apa Yang dimaksud Dengan Refleks Dalam Menggambar Refleks Dalam Menggambar Ada Nggak 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 Oke Bisa Jawab Karena Nggak Ngerti Pertanyaannya Iya Oke Oke Kita cukupkan dulu Keliatannya mulai absurd Pertanyaannya Kita bakalan Oke Kita cukupkan dulu Pertanyaannya Balik lagi ke obrolan kita Oke Ngomong-ngomong Sekarang Apa kesibukan Mas Hari ini sih Masih Ada ongoing project Tapi ada upcoming juga Ini kan lagi masa pandemi ya Oke Jadi Yang ongoing ya Tetap berujalan Tapi Di masa-masa Seperti ini Ini malah Semangat untuk merancang Yang baru ini Malah jadi Apa ya Ada kesempatannya gitu Jadi kayak Pas di rumah nih Kayaknya bikin ini Baru udah jadi Lebih banyak merancang gitu Merancang untuk upcoming project Misalnya saya pengen project ini Yang gak melulu komik ya Karena kan Belakangan saya udah mulai Lintas media Kayak IP saya yang Journal of Terror Sebelumnya memang Webtoon komik Bentuknya di platform CIO Terus saya cetak juga Saya udah bikin jadi novel Artinya udah pindah gitu Baru novel Baru rilis Novel yang pertama Langsung jadi web series Di Mini series Sorry Di Next Stream Journal of Terror Afterlife Jadi emang saya Mau nyoba Yang baru gitu Macem-macem lah Enggak cuma komik Komik tetap saya kerjakan Karena saya komikus ya Tapi Saya tetap Gatel gitu Pengennya Film kayak gimana sih Cara nulis skrip film gitu Terus Kalau Ditayangkan di Youtube Itu seperti apa sih Mekanismenya Karena beda semua itu ilmunya Saya seneng gitu Belajar yang baru-baru Kayak gitu Sebenernya Sebenernya Oke Sebenernya Kamu tuh pengen Dikenal sebagai Apakah gitu Sebagai komikus kah Atau sebagai Sebenernya Sebagai Explorer Apaan ya Sutradarakah Atau penulis novel Saya pengen jadi Good storyteller Jadi apapun mediumnya Jadi mau Semua butuh narasi Jadi Tapi butuh pendongeng yang hebat Narasi bisa sangat Sederhana Tapi kalau kita Mendongengkannya dengan Luar biasa Ya itu Saya memang pengen jadi Good storyteller Makanya saya nyobain medium ini Teknik narasinya Seperti apa sih Di film Beda semua Karena Yang saya temukan Yang paling Mungkin ini jarang Ditemui Karena Belum banyak Yang berpindah media Seperti ini Ketika saya ngomik Terus saya nulis novel Itu ada perbedaan Menarik Yang Saya rasakan Yaitu tentang Pasing Atau kecepatan waktu Kalau di Yang cepat Waktunya Jadi karena Gambarnya sudah mewakili Deskripsi Deskripsi dari suasana Bener gak Jadi kayak kita Ngeliat Tadi Kayak saya sebutkan Suasana Apa namanya Yang hujan-hujan Di tengah Dua orang Itu kalau gambar Sudah selesai Dikasih gambar Sudah kita Sudah langsung tahu Visualnya langsung nyampe Sementara kalau novel Itu kan butuh Deskripsi panjang Untuk supaya Nah harus hati-hati juga Gak bisa bertele-tele Harus efektif Tapi langsung Grip atensi Nah Disitu saya langsung belajar Oh ini Saya bikin Komik Journal of Terror Sama novel Journal of Terror Totally different Ballgame Jadi bener-bener Oh kalau novel itu Kita bahkan bisa Nge-freeze waktu Waktunya dikunci Berhenti waktunya Terus kita Bersolilokui gitu Ngayal apa Kayak itu bisa Tapi kalau di komik Sudah diwakilkan oleh Gambar Yang mana gambar tadi Sudah mewakili Ruang dan waktu Nah itu Kayak gitu aja Udah beda Film beda lagi Saya bisa nulis Berlembar-lembar Ternyata pasti Sudah dishooting Loh kok pendek Ada perbedaan disitu Makanya saya seneng Mengeksplorasi memang Oke Oke Menarik Seorang storyteller Mediumnya bisa Bisa apa aja Berarti Ngomong aja medium Bisa jadi film Luar biasa Dari tiga ini Sampai sekarang Dari tiga ini Mana yang lebih favorit Oh komik Karena memang saya lahirnya Sebagai komikus Yang lain kan nyoba Istilahnya Jadi kayak Pengen aja Kek animasi Kayak gimana sih Skripnya Beda lah gitu Film animasi Dengan skrip film Apa namanya Live shoot Sangat berbeda Karena kalau live shoot kan Kita ngasih ruang Untuk aktor Supaya dia berimprovisasi Tapi di animasi Gak ada aktornya Itu kita Kita langsung sebagai Tuhan yang sangat detil Misalnya Seorang anak Masuk ke ruangan Ketika masuk Sendalnya copot Satu Itu kita yang Ngedirect Jadi harus Ada ruang Ada ruang Nah itu Dari situ aja beda Makanya saya penasaran Pengen gali Oh kayak gitu ya Kalau animasi Oh kalau gitu ya Live shoot Tapi komik tetep Jalan terus Saya gak pernah putus Komik Karena sekarang aja Ongoing projectnya Tiga komik Tapi tetep Nyobain yang lain Ongoing projectnya Boleh cerita dikit Gak soal Ongoing projectnya Yang masih jalan terus Nusa5 Nusa5 itu yang sama Penerbit Jepang Karena dia Terbitnya per chapter Jadi masih Per chapter itu Saya bikin Masih jalan terus Terus ada Komik Kemala Bisa baca Gratis juga Di Diari Panjang satu Satu kali sebulan Itu masih Ongoing yang Berikutnya itu Mentranslate Memindahkan dari Medium webtoon Ke medium cetak Jadi ada dua Ada Journal of Terror Yang buat buku dua Sama Love Bird Diary Untuk Buku ketiga Itu Kayak gitu jalan terus Sisanya saya novel Untuk novel Journal of Terror Sekarang lagi penulis Udah mulai masuk Perancangan Buku ketiga Karena kan kemarin baru Rilis Buku keduanya Yang novelnya Journal of Terror Oke Mas Kamu mulai dari Dari Hobimu Ketika kecil Menggambar Terus Berlanjut ke SMA Mulai Mulai Menseriusi Menggambar Kuliah Tambah serius Banyak proyek yang datang Dan juga kamu buat sendiri Apa yang membuat Maksudnya Apa yang membuat Kamu bertahan Begitu Begitu Ini mas Ngotot Untuk berada Di satu Satu Boleh dibilang Satu Karir ini mas Sebagai seorang Ilustrator Sebagai seorang Komikus Apa yang membuat Kamu bertahan Dari dulu sampai sekarang Untuk tidak pindah Ke lain Karir Ya mungkin Berstrategi yang paling Mending Sebetulnya seperti ini sih Ini perlu dicatat Bahwa kita harus berkarya Dengan perut kenyang Jadi Dari awal Kita Jangan Apa ya Keras batu Apa ya Keras kepala Jangan sampai Pokoknya ini menjual Ini nyatanya enggak Ya kita harus manuver Harus pivot Misalnya Tapi bukan pivot Meninggalkan gantung raket Itu enggak Tapi Misalnya Saya bikin Waktu itu Saya bikin Wanara Ini kisah nyatanya Contohnya Wanara Waktu itu Masih tayang Dapat Oh iya Saya itu hanya Mempredoritaskan Karya yang dibayar Baya produksinya Jadi kalau Saya punya karya Tapi enggak ada Biaya produksinya Enggak ada yang Ngebiayain Misalnya bayar perhalaman Atau bayar perbulan Saya enggak karyakan Nanti nomor dua Saya harus cari yang Prioritasnya yang ada duitnya dulu Karena ya tadi Saya harus berkarya dengan Perut kenyang Itu dulu aja Jadi mikirnya kayak gitu Kalaupun saya mau bikin karya Yang nanti enggak ada Income-nya selama Berkarya ini Terus enggak ada yang memproduksi Kan saya harus cari Apa ya Saya harus cari Tambelan lain Tapi enggak jauh-jauh Dari komik Misalnya ilustrasi Kayak gitu Atau orang Kadang-kadang Kalau enggak Lagi masa pandemi Kadang-kadang ngisi Sharing seminar aja Dapat income Jadi Ada Selalu ada Cara untuk kita Kita cari Cari ini ya Cari Apa ya istilahnya ya Cari peluru Supaya kita bisa bertahan Tapi itu syaratnya Yang paling penting Tetap Berkarya dengan Berut kenyang Pikirin aja caranya Selalu ada jalan Yang paling penting Makanya ada yang bilang Apa sih caranya bergaul Itu paling penting Kadang-kadang kita Saya itu Mungkin Agak ambigu Karena di industri komik itu Saya bisa menerbitkan komik Di banyak platform Banyak Banyak penerbit Bahkan ada judul yang sama Diterbitkan di dua penerbit yang berbeda Itu bisa kayak gitu Contohnya kayak Geri dan Jinga itu Tayangkan gratis di Facebook Diterbitkan oleh Koloni Ada judul lainnya Di Labordairi itu Di CIO Another title Itu tayang di Rayon Sama universe-nya Tentang Geri dan Jinga Tapi saya kasih konten yang berbeda Dari mana saya bisa begitu Ya bergaul Saya kenal Saya bergaul dengan Apa sih Kreator-kreatornya Editor-editornya Stakeholdernya Supaya Ini kalau kalian Terima kasih telah menerbitkan ini Lebih untung Karena Tayang juga di sana Jadi pembaca sana Bisa ke sini Eh gitu Komunikasi Teknik komunikasi Berganing Again itu Storyteller itu Itu kemampuan Berstorytelling Bener gak Jadi itu juga Soft skill Saya gak ngebut soft skill Karena ini dilatih juga Itu supaya begitu Jadi kita Jangan cuma berkarya doang Bergaul itu penting Dan tadi Melebarkan pergaulan Gak cuma Di komikus lagi Gitu Sesama pengkarya Sekali-kali kayak yang punya duit Kita gaulin gitu Iya kan Jadi jujur aja begitu Makanya Gue mau bikin komik Gue udah punya market segini Lu punya duit Mau gak bikin komik bareng Fair kan Dapat suatu duit Kayak gitu contohnya Oke Jadi Itu tadi Quotes pertamanya Bagus banget Berkarya dengan perut kenyang Karena Karena ketika Ya maksudnya Terus bagaimana Kamu menempatkan Apa sih namanya Ketika awal-awal Sebelum kamu mengenal Banyak orang itu Berjejaring Selalu akan ada Untuk orang-orang yang Yang berada First timer Kenapa mas? First timer Iya first timer gitu Selalu akan ada Ini passion Maka harus menempatkan Idealisme paling depan Bagaimana Terus kamu bergelut Dengan itu mas Biasanya Idealisme loh yang pertama Yang pertama Komik saya itu Dreamcatcher justruh Paling idealis Oke Kenapa bisa nge-grip atensi Karena beda Jadi Kayak ginilah Ada Ada pernyataan Statement Meskipun saya kurang Setuju ya Istilah kayak gini Barang bagus mah Bagus aja Gak perlu dipoles Kayak gimana pun juga Tapi statement saya Lebih 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 Buat saya Lebih saya terima Yaitu Karya yang bagus itu Akan menjual dirinya sendiri Kalau dia belum bisa Menjual dirinya sendiri Kita harus koreksi Ada yang Ada yang kurang tepat Apa ya Kayak gitu Kalau untuk first timer Kalau saran saya tadi Pakai rumusnya Panji tadi Sedikit lebih beda Makanya Sebelum ngomikan Saya ilustrator Orang udah tau Ilustrasi saya seperti itu Dan saya bikin benchmark Sendiri untuk saya Saya nyaman dengan Gaya arsir seperti itu Terus ketika komik Saya terjunkan Gaya yang sama Yang sebelumnya Jarang dipakai Untuk komik Indonesia Terutama Jadi itu langsung Gak grip atensi juga Sampai hari ini Saya masih pakai terus Jadi banyak yang kenal saya Dengan komik Sebagai komikus Yang arsir gitu Dengan gaya arsirannya Dan memang seperti itu Itu yang paling pertama Sehingga kita Menjual passion Bisa Tapi ya tadi Kalau pakai narasi orang Ya bagus mah Bagus aja Kalau emang Kok belum menjual Coba-coba Digali lagi ya Apa sih Jangan-jangan Mungkin Kamu gak Bukan masalah Idealisme Karena sekarang Diadu tuh Idealisme versus pasar Yang menurut saya Gak perlu diadu Itu udah saya bahas Banyak di podcast saya Yang Idealisme versus pasar Di komik sense Saya udah bahas itu Supaya orang tahu Karena itu gak bisa diadu Oke Menarik Dari Oke Jadi Idealisme Ketika misalnya Barang yang bagus Sudah pasti akan menjual Kok gitu ya Jadi Kalau misalnya Belum menjual Berarti Ya Berarti harus Bekerja Lagi Masuk lagi Salah Tapi mungkin Ada yang bisa diperbaiki Tapi saya melihat Gini mas Saya melihat obrolan kita Menuju ke arah Dimana Sebetulnya Bukan hanya Teknik menggambar Bukan hanya Teknik Apa sih namanya Teknik Bercerita Saja Yang harus dipunya oleh Seorang komikus Tapi teknik Bagaimana Bagaimana mereka Berjejaring Dan bagaimana mereka Berkolaborasi Bersama dengan Teman-teman yang lain Yang memang Tidak satu Satu Ini Tidak satu Satu bidang Oke Siapa orang-orang Yang kira-kira Mas Ketika memulai karir Siapakah orang-orang Yang kira-kira Akan membantu kita Untuk Memperpanjang karir Mas Untuk memperluas karirnya Saya tidak mau membatasi Maksudnya Karena tiap orang beda-beda Saya bergaul dengan Mostly Ya dengan orang-orang Yang satu passion Paling-paling penting Maksudnya Tapi dari Another dimension Jadi enggak Sama-sama ingin Memperjuangkan Cerita pendekar Kemula orang yang Kok gak ada ya Komik pendekar Saya bisa pak Ngomikin Bapak pengen ada komiknya Let's support us Jadi kayak gitu Contohnya Jadi Kita terlalu sempit Gagasan atau idealisme Itu kalau hanya Berkutar di ruang yang sama Keluar dan banyak sekali Kita menemukan Orang-orang yang Yang mungkin Sepasional Tapi dia berada Di real yang berbeda Yang bisa jadi Bisa saling support Kayak Saya Ini Gue butuh banget Bikin game horror Tapi enggak punya konten Gue bisa bikin konten horror Tapi support komik gue dulu Nanti gamenya Akan menyusul Dengan storytelling komik Yang gue bikin Nah Seperti itu Ada selalu ruang Untuk bare game Selalu Ada juga ruang Untuk Menyamakan Langkah idealisme Oke Menarik Ada istilah Kalau misalnya Kita mau Berjalan Cepat Kita berangkat sendiri Tapi kalau misalnya Perjalanannya mau jauh Kita harus berangkat Bareng-bareng Saya ngeliat Kamu membentuk Satu buah komunitas Disitu di dalam Membentuk Satu studio Wanara Studio Terus Komunitas di Padebokan Raga Sukma Boleh cerita dikit Soal dua hal ini Kenapa kamu Membentuk dua Ini Gampangnya Gini lah Kalau kita Pakai perumpamaan Metafor Kalau kita Membersihkan halaman yang kotor Dengan sebatang lidi Kan gak bisa Jadi harus Bareng-bareng Itu baru ada fungsinya Oh gitu Caranya Karena memang kita butuh Ada dua narasi Yang saya pakai Yang pertama Narasinya adalah Perubahan tidak akan terjadi Oleh satu gerakan besar Yang dilakukan sekali Tapi oleh gerakan Kecil-kecil Yang dilakukan berkali-kali Itu yang pertama Yang kedua Dan gerakan kecil itu Tidak bisa dilakukan sendirian Artinya memang harus Bareng-bareng Gimana caranya bikin Komik pendekar itu Tidak pupus Dimakan zaman Ya saya harus ngumpulin Orang-orang yang satu nyawa Eh saya harus bikin Eh saya mau bikin Komik pendekar Tapi harus diimpresi dulu ya Artinya saya sudah membuktikan Komik pendekar yang saya bikin Itu menarik buat dia Sehingga dia menarik Untuk bergabung Akhirnya kita bisa Bareng-bareng Nah akhirnya kecil-kecil Gerakannya Yaudah siapa yang mau Tanya duluan Ada terus di timeline Jadi kejaga gitu Hype-nya Oke Itu kayak gitu Itu rumus paling sederhana Untuk meng-cover Dua pertanyaan tadi Oke Sementara untuk Saya mau tanya soal Wanara Studio Wanara Studio ini Apa mas? Boleh diceritain Oh itu sebetulnya Kalau Sebagai Kumpulan orang kreatif Tapi lambat-laun Jadi graphic house Kita berkantor Di Jakarta Di Tebet Saya disitu sebagai Salah satu pendiri Dan sekarang Saya menjawabannya sih Sebagai ilustrator Eksperimental Dan sebagai art director Oke Ada service yang dikasih Gitu mas Ke klien kami Ada WWF Ada Google Kalau ke kantor Google Itu kami yang bikin Layoutnya Di pintu depannya Itu yang kalau ada Anamorphic Google Itu hasil karyanya Wanara Studio Oke Lalu Ketika Lalu komikmu Dirilis lewat Wanara Studio Oh enggak Itu graphic house Jadi Saya memang Bekerja Macem-macem ya Salah satunya Sebagai desainer grafis Karena saya lulusan DKP Barang teman-teman saya Jadi Wanara Studio Ada empat Penderinya ada saya Ada Bima Ada Diana Ada Habibie Kami berempat Sekarang punya empat karyawan Ya bikin Kayak gitu Jadi saya Bekerja sebagai Desain grafis Saya sebagai komikus Sebagai penulis Oke Menarik Lalu mas Ada hal-hal yang lain Yang kamu Komunitas-komunitas Yang lain Yang kamu jaga Terus kamu dirikan Untuk Boleh dibilang Untuk bersosialisasi Dan berjejaring Itu mas Ya So far sih Emang saya Kan saya satu Grup juga Dengan Kratun Kratun itu Yang kemarin bikin Inilah Video animasinya Pak Jokowi Kalau enggak salah Waktu Kempen kemarin Saya Mekratun juga Saya bareng teman-teman Di komunitas komik Juga ada banyak kan Di Surabaya Ada KKPS Di Malang Ada perakit komik Memang saya seneng Ini sih sebetulnya Kayak Nyari insight Sama bagi insight Maksudnya Di Malang Itu kayak gimana sih Spiritnya Oh spiritnya seperti ini Oke Apa yang bisa saya serap Terus apa yang bisa saya bagi Supaya kan Ya tadi Kita tuh Hanya bisa bersemangat Kalau bareng-bareng kan Makanya kalau Sendirian gitu Kayak Bunek aja sendiri Kalau bareng-bareng Kayaknya bisa Berdiri Dapat Apa ya Ilmu baru juga gitu Harapnya sih seperti itu Makanya Lebih banyak Lebih bagus Sebetulnya Jangan lupa berkarya Jangan cuma Ngumpul doang Mas kamu ada tips Bagaimana caranya Supaya karya kamu Boleh dibilang Diterima Diterima di Penerbit Bagaimana caranya Menghubungi mereka Bagaimana caranya Presentasi ke mereka Apalagi kamu sekarang Portofolio kamu sekarang Sudah tidak hanya di Nasional Tapi internasional Bagaimana kamu mengebangun Itu semuanya Untuk bisa Seperti itu Ya kalau sekarang sih ya Ini lewat lomba Seperti kuiku Sebetulnya ya Pintu masuk juga Dan Zaman sekarang itu Aduh gampang banget Menurut saya Untuk masuk gitu Dulu ya Rempong Kalau sekarang Banyak caranya Jadi kayak Ya udah ada Cara submisi Setiap penerbit Pasti ada tuh FAQ-nya Jadi kayak Cara masukinnya Ada submisinya Ya memang Balik lagi ke kita Kita tuh bisa Ngasih apa yang terbaik Kalau cara Banyaklah itu sebetulnya Tinggal kita bikin sesuatu Yang memang Dibutuhkan Kalau memang Dibutuhkan lewat Terbit Ya kita bikin sesuai Yang dia butuhkan Kalau memang Mau balik lagi ke idealis Coba ikut yang kayak lomba sekarang Nanti kan akan Poinnya menarik nih Pintu sekarang terbuka Lebar banget Jadi Tidak ada alasan untuk Apa ya istilahnya Ya berkelur kesah Kayaknya Karena saya Gak ada yang terbitin Gak mungkin Yang gratis Istilahnya kayak Contohnya Line Webtoon misalnya Di sana ada Ada Kanvas Kalau gak salah namanya Jadi kayak Orang bisa upload karyanya sendiri Silahkan gitu Nanti Ngeget atensi sendiri Anda bisa mempromosikan sendiri Jadi zaman dulu Zaman saya komik fotokopian Broadcastnya beda gitu Udah terbatas Jadi Mudah 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 Sekali hari ini Oke Itu sih Pesan saya itu Itu aja yang paling terakhir Jadi sebenarnya Yang paling gampang adalah Ya Kalau misalnya Memang mau Komiknya Let's say gitu Diterbitkan ke penerbit Ya gampangnya Datang ke website-nya mereka Lihat bagaimana caranya Submit ya Oke Apalagi Sosial media sekarang Punya banyak Ya sosmed juga Gampang lah Lewat sosmed aja dulu Oke Menarik 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 Mas Mas Sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya Dari Dari sosial media Saya mau tanya dulu mas Ini Fun Fun question aja Oke Kalau misalnya kamu harus Kamu Kamu berada di pulau Berada di pulau terpencil Dan kamu diperbolehkan untuk Mau bawa satu album Musik Satu novel Satu komik Dan satu film Apa aja kira-kira Yang akan kamu bawa mas Ya kalau album Ebit G.A.D lah Pasti Oh serius Ada apa kamu dengan Ebit G.A.D mas Ya anak Zaman kecil itu Yang didengerin Bapak Ibu Itu ya Apa Yang buku Apa yang saya baca ulang-ulang ya Harry Potter kayaknya Kalau buku mas Harry Potter ya Oke Kalau komik Doraemon kali Doraemon Oke Doraemon Oke Kenapa Doraemon Karena emang Kita dari kecil Emang udah diseguhin Sama Doraemon ya mas Halo mas Ringan Ringan aja Oke Lalu yang film mas Terakhir yang film Film Yang saya tonton berulang-ulang Pulp Fiction Oh Pulp Fiction ya Oke Ada alasan tertentu mas Kenapa Pulp Fiction Gak tau sih ya Gak tau Saya belum nemu Kenapa saya suka Film itu ya Jadi Kalau lagi mau makan Pulp Fiction lagi Part mana lagi Gak tau Dialognya mungkin Mungkin Gak tau Kamu Ngefans sama Ini ya mas Sama Quentin Tarantino Quentin Tarantino mas Ya Pastilah Oke Berarti film-filmnya Udah dilalap semuanya ya mas Oke Selanjutnya mas Kepertanyaan dari Social Media Mas Weta mau nanya nih Ngomong-ngomong novel Dari webtoon-webtoonnya Yang dibuat Ada yang dilatar belakangi Dari sebuah novel kah Oh sorry Dimana nih Ngomong-ngomong Mas Weta mau nanya nih Ngomong-ngomong novel Dari webtoon-webtoonnya Yang dibuat Ada yang dilatar belakangi Dari sebuah novel kah Oh oke Kalau ada novel apa Kedepannya ada rencana join Sama novelist Enggak Wah banyak banget nih Kalau ada novel-novel Seperti apa yang ingin diganding Oke Mulai dari pertanyaan pertama dulu deh mas Adakah Webtoon-webtoon yang udah dibuat Dilatar belakangnya dari novel mas Gak ada Belum Oh belum ada ya Belum Oke Kedepannya ada rencana join Sama novelist kah Pengen Pengen ada Ada nama-nama Yang kamu tertarik mas They Will Estari They Will Estari Oh oke Saya ingin membuat supernova Yang akar tuh Keren banget menurut saya Oke Jadi akar dibuat Versi komik gitu ya Iya Oke Luar biasa Kalau ada novel-novel Oke Kalau ada novel-novel Seperti yang ingin diganding Oke Tadi dijawab Atau Kak Suweta kirim sendiri Enggak ditawari Karena melihat hype Nusanta Ranger Waktu itu Tahun 2014 Oke Boleh cerita dikit mas Gimana ceritanya Detailnya sih Saya kurang tahu Waktu itu karena tim kan Kita ngerjainya Saya emang fokus di ngomik Terus ada temen saya Shani sama Tami Yang Punya partner juga Untuk Di Penerbi Jogokan Asia Terus Mencoba presentasi Karena ditanya juga Langsung presentasi Terus goal gitu Jadi disitu sih Detailnya saya kurang paham Tapi sekarang saya jadi Follow up sisanya Jadi kayak Udah dapet Itu pun lama gitu Sekitar 2 tahunan lah gitu Bear game-nya lah Istilahnya ya Sampai menemukan formula yang baru Karena gak boleh pakai Format super sentai Oke Menarik Pertanyaan dari Halimah Mas Weta Oke Kayaknya cukup Ini pertanyaan selanjutnya Selanjutnya Oke Kalau gitu Sebentar mas Oke Mas Weta Keliatannya Itu tadi Pertanyaan-pertanyaan Dari social media semuanya Ya Mau ngomong terima kasih banyak Atas obrolan kita hari ini Sama-sama Tadi obrolan tadi juga akan Selanjutnya menutup Perjumpaan kita Untuk hari ini soalnya Oke Mas Weta Mas Weta sukses terus Dengan karya-karyanya yang kedepan Semoga selalu sehat Hari ini Dan seterusnya Dan juga Semoga Lancar terus menjalankan Puasanya Iya Mas Weta Mas Weta Sampai berjumpa di lain kesempatan Mas Teman-teman di KUIKO Terima kasih banyak Atas perhatiannya Terima kasih sudah join Di Facebooknya KUIKO Sampai jumpa di lain kesempatan Di minggu depan Eh Di besok Kita bakalan ketemuan lagi Di jam yang sama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa